Kisah Orang Kudus Sobat Katolikana saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Penulis Naskah Arief Setiawan Saudara saudari hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael Malaikat Agung Allah Para malaikat adalah utusan Allah Mereka mengabdi Allah di surga dan melaksanakan perintahnya di dunia Sebagai utusan Allah mereka menyatakan firman Tuhan kepada kita melindungi kita dan menyampaikan permohonan kita di hadapan hadirat Allah Nama mereka menyatakan tugas mereka Mikael berarti siapa dapat menyamai Allah Gabriel berarti Allah kemenanganku dan Rafael berarti Allah menyembuhkan Mikael membela dan melindungi umat Israel dan dengan gagah perkasa pemimpin bala tentara surgawi dalam perjuangan melawan setan iblis atau lucifer Gabriel menyampaikan rencana Allah terhadap umat Israel dan mewartakan kelahiran Yohanes Pembaptis Ia juga diutus kepada Maria untuk meminta persetujuannya menjadi Bunda Pernabuz Sedangkan Rafael diutus untuk menyembuhkan Tobit dari penyakitnya dan membebaskan Sarah putri Raguel dari gangguan roh jahat Para malaikat yang dipimpin oleh malaikat agung Mikael memuji Allah dan mewartakan keagungan Allah Saudara-saudari Kitab Suci menyampaikan tiga nama Mikael, malaikat yang membela Gabriel yang menyampaikan kabar sukacita kepada Santa Maria dan Rafael yang menyembuhkan Tobit Mereka melaksanakan karya Tuhan dalam keselamatan manusia Mereka membela, menghibur, memberi penerangan dan membantu memecahkan persoalan hidup manusia Semua itu dikerjakan sesuai kehendak Allah yang mahabijaksana Pada abad kelima, malaikat agung Santo Mikael menampakkan diri di atas gunung Argano, Italia sehingga disana didirikan sebuah gereja megah untuk menghormati malaikat agung Santo Mikael Umat Kristiani biasa berdoa memohon pertolongan Santo Mikael Malaikat agung Santo Mikael Bilalah kami dalam peperangan Jadilah pelindung kami dalam melawan segala kejahatan dan jebakang setan Kami mohon dengan rendah hati agar Allah menaklukannya Dan engkau O Panglima Bala Tentara Surgawi Dengan kuasa ilahi Usirlah kenraka, setan, dan semua roh jahat yang berkeliaran di seluruh dunia yang hendak menghancurkan jiwa-jiwa Amin Demikian kisah Orang Kudus hari ini Kisah Orang Kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat Sampai jumpa di kisah Orang Kudus selanjutnya